Petugas gabungan melakukan razia PKL dan parkir liar di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Petugas mengamankan seorang juru parkir liar yang melegalkan parkir di kawasan terlarang. Razia melibatkan ratusan petugas dari Satpol PP dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Penyisiran dan penangkapan PKL, tukang bakso yang masih nekat mangkal di tinggir jalan dilakukan. Tanpa kompromi, petugas perampas kerobak bakso dan memasukkannya ke truk. Petugas juga menertibkan ratusan sepeda motor milik pengunjung Pasar Tanah Abang yang parkir di trotoar dan pinggir jalan. Sebagian motor diangkut menggunakan truk dan sebagian lagi dicabut ventilnya. Petugas menahan seorang juru parkir liar berseragam Dinas Perhubungan yang diduga dalam parkir liar. Wali kota Jakarta Pusat mengatakan razia untuk memberikan rasa aman dan kelancaran bagi warga yang berbelanja di Pasar Tanah Abang. Sebenarnya kita akan memberikan penyamanan kepada masyarakat. Ini tidak masalah, tetapi begitu aman kita lihat di semua ini. Ini akan kita bersihkan seluruhnya. Siapa yang melakukan kita tertipkan. Tidak ada kecuali. Mau kedangkak keluar kita tertipkan. Motor, parkir, semparangan kita.